Intro Beginilah kondisi lorong Abdul Jalil RT1 RW7 yang tengah dilanda banjir. Itu terjadi akibat renas yang tidak mampu menampung debit air hujan. Air yang meluap memasuki pekarangan dan rumah warga. Bantauan di lokasi kondisi drenase terbilang sempit. Akibatnya air yang mengalir ke pembuangan menjadi lambat. Banjir juga diperparah akibat hujan yang terus mengguyur kota Parepare. Salah seorang warga, Mohd Yusuf, mengatakan kondisi ini sudah sering dirasakan warga di lorong Abdul Jalil. Bahkan ia mengatakan banjir sudah menjadi langganan di lorongnya. Kira-kira sudah kalau air di sini, Pak. Gendangannya kira-kira sudah satu minggu. Lagi gitu? Iya, iya. Jadi kalau dicari lagi anunya, Pak. Artinya kita hanya minta sama pemerintah, Bapak Walilah, supaya dia terjun langsung dia anunya ke masyarakatnya. Artinya dia carikan solusi itu bagaimana caranya tidak terendam lagi ke depannya. Itu yang kita inginkan sebagai masyarakat biasa. Pembuangan dari depan, Pak. Artinya hanya ada dua. Satu dekat Yesnia, kemudian dekat perbatasan. Hanya itu jadi kalau tidak ada dibikinkan lagi pembuangan di sini. Tetap begini terus. Sepanjang tahun lah. Kira-kira, Pak, kejadian ini sudah berapa lama ini? Sudah tahunan. Tahunan. Tidak gitu lagi kalau sudah tahunan. Jadi bisa dibilang banjir ini sudah langganan. Sudah langganan. Pura Lumpui, Sesuandi, mengatakan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, guna mengatasi banjir tersebut. Ia juga mengatakan penanggulangan banjir di lokasi ini sudah pada tahap pembebasan lahan untuk segera dibuatkan renase yang lebih baik. Itu penyebabnya dikarenakan dengan besarnya kolom air. Kedua, karena rendahnya kondisi atau tanah warga yang berada di sebelah kiri jalan rumah CP. Sehingga air biasanya lama surut. Karena jalan rumah CP lebih tinggi berlangsungnya daripada rumah warga. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PU, dengan Dinas Parkintan. Sekarang ini progres banjir sudah berada di perencanaan Dinas PU. Selain daripada itu juga progres banjir ini sudah mulai perbebasan lahan, Pak. Untuk pembuatan drenase kalau tidak salah selebar 3 meter untuk menampung air dari sawah. Karena air suruh ke sawah, sawah ke rumah warga. Terima kasih telah menonton!